Pada materi garis dan sudut kali ini, diketahui garis G, garis H, dan garis I membentuk sani sejajar dan ditarik garis yang memotong semuanya menjadikan ada 12 sudut yaitu sudut P1, P2, P3, dan P4 kemudian G1, G2, G3, dan G4 kemudian R1, R2, R3, dan R4 ditanyakan adalah termasuk jenis pasangan sudut P2 dan R1 kita lihat untuk sudut P2 P2 itu adalah ini, kemudian ini R1 jadi sudut P2 dan sudut R1 itu adalah dalam sepihak jadi nama sudut yang dibentuk dari dua pasangan sudut sudut P2 dan sudut R1 adalah dalam sepihak selamat menikmati selamat menikmati